Kitab Miha, Pasal 4 Hukum akan datang dari Yerusalem Pada hari-hari terakhir, Gunung Bait Tuhan akan berdiri lebih tinggi daripada segala gunung. Gunung itu menjulang tinggi di atas segala bukit. Orang dari segala penjuru berduyun-duyun ke sana. Banyak orang pergi ke sana serta mengatakan, Mari kita pergi ke Gunung Tuhan kebait Allah Yaakub. Allah akan mengajarkan jalan hidup kepada kita dan kita mengikut dia. Ajarannya, pesan Tuhan, dimulai di Yerusalem, di atas Gunung Sion, dan sampai ke seluruh dunia. Kemudian Allah bertindak sebagai hakim mengakhiri pertentangan di tengah-tengah umat di banyak tempat. Ia akan menentukan apa yang benar bagi bangsa-bangsa besar yang jauh dan dekat. Mereka akan berhenti memakai senjatanya untuk berperang. Mereka menempa pedangnya menjadi bajak dan memakai tombaknya menjadi alat menuai. Semua peperangan di antara bangsa-bangsa akan berhenti. Mereka tidak lagi berlatih untuk berperang. Mereka akan duduk di bawah pohon anggurnya dan pohon arahnya sendiri. Tidak seorang pun yang membuat mereka takut sebab Tuhan yang maha kuasa yang mengatakannya. Semua orang dari bangsa lain mengikut dewanya sendiri. Tetapi kita mengikut Tuhan Allah kita selama-lamanya. Kerajaan dipulihkan Tuhan berkata Mengapa Israel harus pergi ke Babel? Sekarang mengapa kamu menangis begitu kuat? Apakah Rajamu telah pergi? Apakah kamu kehilangan pemimpin? Kamu menderita seperti perempuan yang melahirkan. Hai Putri Sion, Menderitalah seperti perempuan yang melahirkan. Tinggalkanlah kota itu dan berdiam di ladang. Pergilah ke Babel. Tetapi kamu akan diselamatkan dari sana. Tuhan akan datang menyelamatkan kamu dari sana. Ia akan membawa kamu dari musuhmu. Tuhan akan membinasakan banyak bangsa. Banyak bangsa telah datang untuk berperang menentang kamu. Mereka berkata Lihatlah itu Sion, mari kita menyerangnya. Mereka mempunyai rencananya. Tetapi mereka tidak tahu rencana Tuhan. Ia telah membawa mereka ke sana untuk maksud tertentu. Mereka akan ditindas seperti gandum di tempat penggilingan tepung. Israel akan menaklukkan musuhnya. Hai umat Israel, bangkitlah dan binasakanlah orang itu. Aku akan membuat kamu sangat kuat seakan-akan kamu mempunyai tanduk besi dan kuku tembaga. Kamu akan memukul banyak orang hingga berkeping-keping. Kamu akan memberikan kekayaan mereka kepada Tuhan. Kamu akan memberikan harta mereka kepadanya seluruh bumi.